Dan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Talhurya, ke DKM, Ustaz saya sama Mas Islam. Ustaznya baru selesai, ini hari Jumat ya, hari Jumat banget. Ustaz dia baru mau siap-siap ini, mau siap-siap salat Jumat, udah pengen sajadah, Ustaznya sampe gereteng, jatuh sajadahnya. Saking sekaget gitu. Saking kaget, karena kan ini anak siapa gitu. Udah dia pakai celana pendek gitu kan, saya bener-bener pakai hot pants gitu. Pak celana pendek, ngomong-ngomong si Islam, dia bilang, kamu duduk-duduk-duduk, kamu tau nggak? Nggak semudah itu, iya Ustaz, saya tau, tapi nggak apa-apa, saya masuk Islam gitu. Kamu udah ngomong sama orang tua, nanti aja, masuk aja dulu gitu. Kaget dong Ustaznya, yaudah kalau gitu kamu besok kesini ya, kita ikrar gitu. Oke gitu. Nah, kabar itu ternyata langsung mencubar secepat kilat juar gitu kan, satu IPB tau ke teman-teman saya yang dari Simalungun ini. Kan berangkat 18 orang waktu itu. Akhirnya saya dipanggil tuh sama kakak-kakak Tingkat, apalagi kakak-kakak Tingkat yang dari Simalungun kan. Kayak, kamu bener-bener masu gue selama? Guncang lah semua, satu asrama juga guncang. Akhirnya saya hari Jumat itu dibawa ke kontrakan kakak Tingkat. Jadi kalau kakak Tingkat itu kan bukan tahun pertama lagi, udah harus kontrak. Betul, betul, betul. Jadi saya disitu dibawa dengan harapan untuk tidak jadi ikran hari Sabtu. Saya ditahan tuh di kontrakan kakak Tingkat saya tuh dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sih nggak takut, takut-takutnya mereka nekat aja ngelakuin apa gitu. Jadi waktu saya dibawa ke kontrakan itu kan ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Mereka membacakan saya ayat-ayat apalah gitu. Pokoknya dirundungkan lah semuanya. Terus saya bilang, enggak, nggak ada karena siapa-siapa. Bukan karena siapa-siapa, bukan juga karena menikah. Kalau dulu saya diisukan karena menikah. Mereka mikirnya karena itu kan. Mereka bahas, sampai nggak tidur itu tahap yang dibahaskan. Saya bilang kayak, abis waktu kalian, nggak ada ujungnya nih. Aku masih tetap masuk Islam gitu. Mau kalian halangin, bener-bener aku masih Islam. Akhirnya mereka nyerah sendiri. Hari, Minggu, sore. Dibilang, yaudahlah kalau kamu pulang. Tapi pikirkanlah lagi deh. Akhirnya, Senin, kuliah, saya datang. Deng, 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 gitu kan. Tapi, itu kan jam 3 ya ikrannya saya. Jam 10 itu, saya pulang dari kuliah. Itu ngantuk berat banget. Ngantuk sampai katanya ada beberapa teman saya yang bangun. Saya nggak kebangun. Ngantuk banget. Yaudah, akhirnya kayak bangun nih jam 2. Sampai ustadznya aja khawatir saya nge-prank gitu. Kayak, ini kok nggak ada? Mana nih? Coba telepon kakak asramanya. Kakak asramanya nelfon. Ngetok-ngetok, godor-godor. Saya nggak kebuka atau kamar gitu. Akhirnya, jam 15.10 saya dengan datang kayak, udah nunggu ya ustadz? Dia berpikirannya nge-prank. Jadi, disitu ke ustadznya kayak, Alhamdulillah datang. Akhirnya ikrah lah. Saya disitu, sah. Tanggal 20 September 2015. Masya Allah. Menjadi Islam.